Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Di video kali ini kita akan sama-sama membuat brownies kukus coklat keju Ini recommended, bahan-bahannya simple tapi rasanya mewah Coklat dan keju gak akan salah kalau dipadukan Enak banget deh teman-teman Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan wadah Masukkan 4 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir Dan tambahkan SP sebanyak 1 sendok makan Tapi bukan sendok makan penuh ya, agak peres Kemudian semua bahan ini kita mix menggunakan mixer Mix sampai mengembang putih dan kental Gunakan speed dari rendah sedang ke tinggi Kemudian kita stabil di kecepatan tinggi Waktu mixnya ini bervariasi tergantung mixer masing-masing Kalau udah mengembang, putih, kental Dan kalau kepala mixer diangkat Terdapat jejak seperti ini, udah cukup Selanjutnya kita akan ayak 98 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 40 gram susu bubuk Tambahkan 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Ayak bahan-bahan kering supaya mudah tercampur ke adonan Kalau udah selesai diayak, aduk sebentar menggunakan kepala mixer seperti ini Supaya bahan-bahan keringnya tidak berhampuran Lanjut kita mix Menggunakan spatula sampai tercampur rata Aduk dengan cara seperti ini Pastikan rata, tidak ada endapan minyak di dasar wadahnya Kalau udah, selanjutnya adonan ini dibagi menjadi 2 bagian sama rata Bisa ditimbang terlebih dahulu Dan ini udah aku timbang ya Beratnya masing-masing sekitar 337 gram Untuk lebih akuratnya teman-teman harus timbang sendiri ya Untuk adonan pertama ini kita tambahkan dengan 18 gram coklat bubuk Ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur Aduk lipat menggunakan spatula sampai tercampur rata Dan tambahkan juga 75 gram dark chocolate compound Atau DCC atau coklat blok yang udah dilelehkan sebelumnya Aduk menggunakan spatula seperti ini Sampai tercampur rata Dan hasilnya jadi seperti ini ya Siap kita tuangkan ke loyang Tuang ke dalam loyang yang udah dioles margarin Dan dialasi kertas baking bagian bawahnya Ini ukuran loyangnya 20 x 20 cm dengan tinggi 5 cm Tuang seluruh adonan pertama Dan ratakan Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih Adonan siap dikukus Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Tutup kukusannya diberikan ya teman-teman Supaya uap air tidak menetes ke adonan Kukus selama 15 menit sampai lapisannya kokoh Cukup gunakan api sedang agak kecil sedikit Sekarang kita eksekusi adonan kedua Tambahkan 80 gram keju cedar parut Parutnya kalau bisa jangan tebel-tebel ya teman-teman Supaya kejunya itu lebih menyatu aja dengan adonannya Tambahkan 40 gram kental manis Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Menggunakan spatula Kalau sudah rata Adonan kedua siap dituangkan Cek kukusan setelah 15 menit Adonan brownies udah kokoh kayak gini Selanjutnya timpa dengan adonan kedua Beri tutup kukusan Dan lanjut kukus selama 15-20 menit Atau sampai matang Setelah 15-20 menit dikukus Cek kematangannya Kalau ditusuk menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi Hasil tusukannya bersih Tidak ada adonan basah yang menempel Berarti udah mateng ya Angkat Dan kita biarkan beberapa saat Sekitar 3 menit terlebih dahulu Setelah 3 menit Bagian pinggir-pinggirannya itu udah mulai memisah sendiri Tapi tetap kita sisir pinggiran loyangnya Dan keluarkan brownies dari loyang Ini dia Aku udah keluarkan dari loyang Ambil lapisan kertas baking Tunggu sampai dingin Baru bisa dipotong-potong Nah teman-teman Ini udah turun suhunya Udah aku balik juga Keliatannya aja udah bikin ngiler ya Ini teman-teman bisa potong-potong aja Sesuai selera sebelum disajikan Dan ini dia Brownies kukus coklat keju Yang simpel Tapi keliatannya Dan aromanya aja tuh mewah Teman-teman bisa lihat Ini adonan browniesnya tuh Keliatan lembut Dan legit Cuman karena pengaruh cahaya ya Jadi disini udah mulai gelap teman-teman Jadi keliatan kurang dark ya Warna coklatnya Ini dia teksturnya Ini lembut banget Moist Legit Nyoklat Dan ngeju banget Perpaduannya tuh pas Manis Gurihnya Dapat Nah teman-teman Ini setelah keesokan harinya Aku mau kasih lihat Warnanya Karena kemarin keburu gelap ya Jadi warnanya tuh Nggak maksimal terlihat Menurutku Kebayangkan enaknya Ini tuh brownies kukus Tapi feelnya kayak fagi brownies Legit banget Dan kejunya juga Legit Perpaduannya pokoknya tuh pas teman-teman Cobain ya Ini enak banget Makasih sudah nonton Maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati